wa'an jabirin dari sahabat jabir radiyallahu anhu semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya annan nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajema'u bainar rojulain jadi dulu nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang ini konteknya adalah kontek pemakaman jenazah jadi bagaimana islam memuliakan itu bukan hanya dimuliakan pada saat masih hidup tapi juga dimuliakan pada saat sesudah meninggal jadi islam itu memperlakukan orang yang sudah meninggal juga diperlakukan secara manusiawi maka juga di dalam memuliakan ketika dimuliakan masih hidup maka dimuliakan pula ketika sudah meninggal dunia bukan dalam arti disembah bukan karena islam melarang itu bukan berarti dipuja bukan karena islam juga melarang itu bukan berarti kemudian diberikan sesaji bukan karena islam tidak mengajarkan itu tetapi disini nabi mencontohkan mengumpulkan dua orang pada saat terjadi pertempuran uhud dalam satu kuburan kemudian beliau berkata bersabda ayuhuma aksaru akhzan lil quran siapakah diantara mereka yang paling banyak hafalan al qurannya jadi pada saat tidak memasukkan kali yang lahat itu siapa yang didahulukan itu ketika ada yang bertanya tentang hal ini jawabannya adalah kepada mereka yang paling banyak hafalan qurannya karena beliau mengatakan siapa saja dari mereka yang lebih banyak hafalan al qurannya maka yang lebih banyak al qurannya hafalan al qurannya itulah yang didahulukan jadi yang didahulukan masuk ke liang lahat karena memang dianjurkan dalam konteks penguburan itu untuk tasrik atau untuk isra' untuk bersegera jadi bersegera di dalam menguburkan jenazah itu akan senantiasa bermanfaat baik jenazahnya itu dahulunya orang baik atau jenazahnya itu dahulunya bukan orang yang baik kalau jenazahnya itu orang baik dengan didahulukan maka berarti menyegerakan kebaikan untuk mendapatkan balasannya tapi kalau bukan orang yang baik berarti menyegerakan melepas sesuatu yang buruk dari bundaknya sehingga bagaimanapun juga tasrik atau isra' bersegera di dalam memakamkan jenazah itu lebih lebih baik maka demikian pula kalau ternyata dibuat kuburan diantara orang-orang yang meninggal siapakah yang lebih didahulukan untuk diguburkan yang lebih didahulukan adalah orang-orang yang hafal Al-Quran ini panduannya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian baru ketika ditunjuk kepada salah seorang diantaranya yang hafal Al-Quran lebih banyak baru dia didahulukan untuk dimasukkan ke dalam liang lahat baru kemudian ditunjuk untuk dimasukkan ke dalam liang lahat liang lahat ini ini adalah satu liang yang dibuat di samping dari sisi kuburan kalau di tempat kita ini bukan lahat tapi syak kita sudah pernah bahas di forum kita ini bahwa cara menguburkan yang dituntunkan di dalam Islam itu adalah lahat itu lebih afdol kalau kemudian tidak bisa dengan lahat maka digunakan syak kalau lahat itu ada di samping kalau di sini di sisi barat karena kita ada di sebelah timur apa Kaabah atau di sebelah timur dari Arab Saudi maka berada di sebelah barat dibuatkan suatu ruangan lalu kemudian nanti disitulah mayat diletakkan inilah yang disebut dengan lahat nah sementara di tempat kita lahat ini tidak dikenal atau jarang orang yang menerapkan model lahat begini untuk daerah Bantul kalau Jogja Sleman banyak tapi untuk daerah Bantul jarang di Bantul biasanya pakai syak syak itu dibuatkan lubang kemudian setelah dibuatkan lubang di bagian tengahnya dibuat lubang lagi kecil seukuran mayat ini namanya syak dan kedua-duanya ada plus minusnya kalau di tempat kita yang banyak air yang rawan longsor rawan runtuh memang syak itu lebih mudah tetapi kalau di tempat yang tanahnya padet itu yang tidak rawan runtuh maka lahat itu bisa dibuat dan itulah yang lebih afdul atau lebih utama maka kalau dalam hadis nabi kita sering mendengar kata-kata minal mahdi ilal lahdi termasuk dalam hadis ini kita mendengar ila ahadihima qoddamahu fil lahdi kepada salah seorang diantaranya yang didahulukan dimasukkan ke dalam lahat karena di dalam islam memuliakan mereka maka nabi juga mengatakan ketika memperlakukan orang yang sudah meninggal itu tidak boleh semena-mena meskipun mereka sudah meninggal karena beliau bersabda kasru'at mil mayid kakasri hayyan memecahkan tulang mayid pada saat memecahkan tulang orang yang sudah meninggal mayid itu artinya orang yang sudah mati maka seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup jadi mematahkan tulang orang yang sudah mati itu sama saja mematahkan tulang pada saat masih hidup maka kalau ada jenazah orang yang meninggal dunia tidak boleh diperlakukan semena-mena dijiwiti atau dilempar misalnya karena itu akan menyakiti mayat atau ini termasuk dalam larangan nabi s.a.w. seperti memecahkannya pada saat masih hidup padahal kita semua sama-sama tahu setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram apanya yang haram damuhu darahnya apalagi yang haram maluhu hartanya apalagi yang haram irutuhu kehormatannya karena itu di dalam memperlakukan jenazah muslim itu juga tidak boleh untuk membuka aurotnya aurotnya jangan sampai terbuka karena dalam rangka untuk menjaga kehormatannya aurotnya ditutup sangat bagus kalau pada saat mandikan jenazah dibuatkan tempat khusus sehingga orang-orang tidak menjangkau atau tidak melihatnya sehingga bisa lebih sesuai dengan tuntunan Rasul s.a.w. dalam menghormati privasi mayat jangan sampai kemudian mayat ini punya privasi lalu diceritakan ke orang-orang eh ternyata fulan itu menyebutkan ciri-ciri fisik maka ini tidak boleh wajib bagi kita untuk menjaga rahasianya meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia jadi meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia bapak dan saudara ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmatilah Allah s.w.t ini adalah contoh hadis Rasul s.a.w. yang mengajarkan kepada kita menghormati ahlul quran orang-orang yang mereka mengampu atau punya hafalan al-quran yang